Duka mendalam menyelimuti kediaman almarhum di Jalan Raja Wali Lorong 13A, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis sore 25 April 2019. Almarhum diketahui bernama Wahab Farawansyad. 37 tahun, seorang driver ojek online ini meninggal dunia saat menjalani penahanan di rutan kelas 1 Makassar. Diduga korban di Anyaya saat di dalam rutan. Sebelumnya, Wahab sempat dilarikan ke rumah sakit Polri Bayangkara namun tidak tertolong. Kerabat serta keluarga korban sangat menyayangkan peristiwa ini. Korban sebelumnya dalam keadaan sehat saat pihak Polsek Mariso menitipkannya ke rutan karena harus mengawal pemilu serentak 17 April 2019 lalu. Saat di rutan, almarhum tidak diperbolehkan mendapat kunjungan dari siapapun. Hal inilah yang membuat kerabat almarhum heran dan menyesali tindakan pihak rutan. Sementara itu, aparat kepolisian Polsek Mariso langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait tewasnya salah satu tahanannya. Sebelumnya, Wahab Dharma Wansa ditahan di Polsek Mariso sejak 7 April lalu, kasus pengendayaan. Namun karena harus mengawal pemilu, 8 tahanan Polsek lalu dititipkan ke rutan kelas 1 Makassar untuk ikut menyalurkan hak suaranya. Tadi itu anggota kami akan ke rutan. Kebetulan ada kasus yang lain ditangani dan berkas BAP-nya mau ditandatangani di rutan karena kami titip semua tahanan di rutan. Pada saat sampai di rutan, dapat informasi dari pegawai rutan bahwa ada tahanan, seorang tahanan Polsek Mariso dalam keadaan sakit. Di ceklah anggota kami, setelah itu cek kami sampaikan anggota bawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan. Hingga kini, aparat Polsek Mariso masih menunggu hasil visum dari rumah sakit Polri Bayangkara untuk selanjutnya mencari tahu penyebab pasti kematian korban, apakah karena sakit atau adanya dugaan penganiayaan di dalam rutan kelas 1 Makassar. Rama pertama Kompas TV Makassar